Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut Jokowi ingin menyelesaikan pembangunan IKN lebih cepat dari perkiraan, yakni hanya dalam waktu 4 hingga 6 tahun. Ya, ini menanggapi pernyataan Prabowo Subianto sebelumnya yang mengaku sudah tak sabar pindah ke IKN. Pemirsa hal ini disampaikan Presiden usai meresmikan sumbu kebangsaan di IKN pada Rabu pagi. Menurut Presiden, dirinya pernah menyampaikan perkiraan bahwa IKN baru akan rampung dibangun dalam 10 hingga 15 tahun. Ternyata Prabowo Subianto menilai perkiraan Presiden Jokowi Dodo kurang cepat, sehingga ingin menyelesaikan IKN dalam kurun waktu 4 hingga 6 tahun. Presiden mengaku masih akan memprioritaskan investor dalam negeri untuk pembangunan IKN. Sementara setelah 20 Oktober, arah pembangunan IKN akan ada di tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Termasuk soal rencana untuk segera membangun gedung legislatif dan yudikatif. Nanti terserah Presiden Prabowo setelah 20 Oktober. Saya menyampaikan pembangunan Ibu Ketan Nusantara ini mungkin bisa 10, 15 atau 20 tahun. Beliau menyampaikan, wah kalau saya kurang cepat itu, 4, 5, 6 tahun. Ya nanti terserah pria.